Assalamualaikum, apa kabar? Semoga baik dan semoga dilancarkan rezekinya guys Nah ini dia hasil setek anggur transfiguration umur semingguan guys Dengan metode tanam setek batang anggur Nah ini dia kunci keberhasilan Simak baik-baik ya guys Tonton sampai habis Pertama-tama tentunya kita menyiapkan batang anggur yang akan disetek guys Nah disini kita memilih batang anggur yang sudah tua ya guys Karena ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan setek nantinya Siapkan juga pot gelas beserta tanah untuk media tanamnya Selanjutnya buat lubangan pada sisi bawah gelas Cukup 2 atau 3 aja ya guys Selanjutnya isi gelas tadi yang sudah dikasih lubangan dengan tanah Nah tanah ini campuran tanah merah dengan kohe kambing yang sudah hancur ya guys Next tancapkan batang anggur ke dalam tanah Nah kasih jarak dari bawah itu kira-kira sekitar 5 cm ya guys Nah ini kita akan menyiapkan batang anggur ke dalam tanah yang sudah dikasih Nah ini kita akan menyiapkan batang anggur ke dalam tanah yang sudah dikasih Setelah semua batang telah ditancapkan Nah jangan lupa untuk menyiramnya dengan air Nah sahabat semua setelah kita memilah dan memilih batang yang akan kita setek tadi Tidak saya rendam dulu dengan air Melainkan langsung aja kita tanam di gelas Melainkan langsung aja kita akan menyiapkan batang yang sudah dikasih Terima kasih telah menonton! Nah akhirnya selesai juga 10 batang telah ditanam Nah guys disini adalah salah satu kunci keberhasilan dalam setek batang anggur ini guys Poin penting setelah proses tanam adalah diteduhkan Alias tidak terkena sinar matahari langsung Nah ini sudah umur sekitar 3 harian ya guys Alhamdulillah sudah tumbuh tunas Dan ini saya taruh di bawah pohon pisang ya guys Jadi masih teduh Ini dia setelah satu minggu tumbuh semidaun yang sehat dan juga bagus ya guys Dan itu tadi tutorial atau cara setek batang anggur transfiguration Mudah bukan? Dan jangan lupa di share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang-orang sekitar Dan bagi kalian yang masih bingung atau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax